hai 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 kain ikul buntek yang tadi kita cari ini sekarang kita akan tes-tes spiritualnya ini ini saya sudah bersama dengan Pak Puji yaitu pengasuh pondok pesantren asarif yang ada pesantren asarif betiring beruntung lamongan nah disini di sini lokasinya itu memang keramat karena ini lokasinya itu mustika pun banyak mustika pelbuntek nanti kita wawancara sekedar eh sedikit tentang lokasinya seperti ini itu seperti apa ini kita akan tes dulu ini kulbunteknya ini ini untuk kekebalan ini laki-laki ini lagi-laki perempuan ini saya akan dibacok kita akan tes ini apa asyadual sahadat ya hai 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 ini berarti sudah dites tangan saya ini di selurutnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa ini untuk mahabbah untuk mahabbah kul semar mustika kul buntet tapi kul semar nah ini untuk mahabbah yang ini sama ini mustika kul tapi yang lagi-lagi nah sing ini yang ini nek diadanya kuwuk tapi kuwuk iku diok ini namanya sudah diok biasanya digunakan untuk benteng rumah di rumah itu dingin tenang lah wanya dingin untuk untuk membuat ketenangan rumah ini adalah yuk kul seperti ini kayak ini berhasilan tumpeng adalah untuk menyatu dengan Tuhan tumpeng menyatu dengan menyatu dengan pengairan untuk ketenangan nah kalau kul buntet filsafahnya kul buntakwa secaranya panjang ketika zaman majapahit dan demak ketika demak ingin diperangi kerajaan majapahit atau kerajaan demak menyerang majapahit itu bapaknya sunan kudus membawa rompi ontokusumo itu sampai tembus ternyata sunan kalijoko riadoh orang majapahit kok hebat-hebat apa sih usakanya ternyata setelah riadoh 40 hari 41 hari keciciran di depan sunan kalijoko cicir namanya ini namanya kul buntet keciciran kul buntet kalau sunan kalijoko mas tani kul buntakwa berarti harus benar-benar hati luar dalam taat kepada Allah yakin taat kepada Allah mati dan hidupnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya para prajurit-prajurit demak disarankan ditulis di kul menari kul buntet ini ya jabar ya kuhar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala mati dan hidupnya hanya Allah kehanda Allah akhirnya benar inilah akhirnya kehebatan mustika kul buntet menyerang ke majapahit setelah menyerang ke majapahit kalah ya beri ini namanya pusakanya orang-orang majapahit itu kul buntakwa atau kul buntet kemudian disini di lokasi pertemuan seh Subager dengan semar pertama kali seh Subager berasal dari Persia keturunan dari seh Jalaluddin kemudian ke Tanah Jawa disuruh oleh seh Jumatil Kubro untuk menembali Tanah Jawa tetapi dia datang dari Persia ke Tanah Jawa pertama kali di bumi Jawa Timur yaitu tempatnya di Sedayulawas di Sedayulawas disitu ada saudara yang nama Syekh Abdul Kohar setelah itu dirumahnya Syekh Abdul Kohar dia berjalan-jalan melihat Tanah Merah setelah melihat Tanah Merah kemudian diikuti Tanah Merah itu ternyata disitu itu adalah tempat istananya Semar pertama kali melihat Semar berdialog dengan Semar pertama kali di bumi Jawa yaitu inilah lokasi pertemuannya Semar dengan Syekh Subager pertama kali di bumi Jawa namanya adalah tempat Tanah Keramat nah sekarang ini adalah itu sedilas cerita tempat tanah ini yaitu tempat Tanah Keramat dan disini banyak kul mustika kul kuntet istana Semar pertama kali di bumi Jawa nah sekarang ini adalah teman saya sekarang mau dites Yes yang berapa-apa ya lihat 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 nggak papa hahaha malu-malu ini tajam ini guys ini tajam ini tajam tuh rumput aja putus sampe orang butuh orang usah yakin tapi sampe orang usah percaya Allah itu sakti butuh sampe yang percaya Allah itu sakti walaupun sampe gak yakin walaupun sampe ragu sampe lebih cuma butuh Allah itu sakti walaupun sampe